Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, terjuang di semesta Ini saya panas benar, ini saya tiduran di lantai di kamarnya Mau keluar panas, tapi pengen bikin Youtube ya Maaf saya sambil tiduran ya Gak apa-apa mungkin karena saya bukan Refli Harun ya, yang orang pintar itu Saya kan orang biasa gak apa-apa ya Mungkin adabnya kurang ya Maaf lah ya Jadi mau ngomongin Pak Jokowi nih Saya kaget waktu setelah kepilih jadi Presiden Periode kedua tahun 2019 Itu dalam forum resmi di DPR itu kalau gak salah saya ingat-ingat lagi ya Pakaian adat gitu Pak Jokowi minta izin Ingin memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan, IKN itu Saya heran Dalam kampanye waktu melawan Prabowo Sandi Itu gak ada perdebatan Perdebatan tentang pemindahan Ibu Kota Tahu-tahu begitu dilantik dan sudah resmi jadi Presiden Terus ingin memindahkan Kota Dan itu Saya langsung curiga Siapa? Keinginan siapa pemindahan Kota ini? Mesti keinginan orang-orang yang mendukung Pak Jokowi selama ini ya Pasti ada kepentingan bisnis dan kepentingan politik ya Orang gak pernah muncul kok isu tentang Pemindahan Kota itu Dalam kampanye-kampanye itu kan Jadi gak ada perdebatan Gak ada diskursus Di ruang publik ya Soal IKN itu tiba-tiba Saya minta izin ingin memindahkan Kota Berarti ada yang menyetir di belakangnya ya Atau dengan bahasa lain model Leadership kepemimpinan Pak Jokowi itu Selalu ini ya Top down ya Dikeluarkan dulu nanti Biarkan rakyat yang memberikan reaksi gitu ya Jadi gak ada partisipasi publik sama sekali Gak ada ruang-ruang intelektual yang disediakan Untuk dipercakapkan ya Seluruh ide-ide yang Yang gagasan-gagasan yang Ingin memajukan bangsa itu Gak dipertaruhkan Gak dipertengkarkan dulu secara konseptual Atau dengan dorongan kekuasaan Ini loh saya mau dan Anda ikuti saya Kira-kira begitu ya Itu model pemimpin yang top down Yang dikeluarkan dari top dari atas Dan yang down yang bawah Yang rakyat itu harus mengikuti Tentu penolakan segera terjadi Dari kaum civil society ya Pakar pengelilingkungan Belum ada amdalnya Kok langsung diberikan satu Keputusan politik memindahkan ibu kota ya Belum ada amdalnya Analisa lingkungan dulu Ternyata setelah diteliti dan dinarasikan Oleh Najwa Sihab dalam Dalam youtube ya Ternyata Tanah-tanah disitu Sudah dikuasai dulu Dikuasai oleh oligarki Tanah-tanah yang akan jadi tempat Apa namanya itu Tempat pemindahan ibu kota Berarti orang-orang itu yang pengennya Orang-orang itu yang ingin menangguk keuntungan besar Memakai tangan politik Atau tangan kekuasaan Jokowi ya Berarti kesannya Kesannya Jokowi itu semacam Menjadi boneka ya Dalam tanda petik ya Dalam Apa Tanda Apa Boneka bagi kepentingan Yang disebut Tuan-tuan tanah atau oligarki itu ya Ya orang-orang yang Rakus ya Yang menguras Kegayaan Indonesia itu Tapi gak mau muncul Secara terang-terangan Dia memakai tangan Jokowi sebagai presiden Yang punya power Yang punya authority itu kan Yang punya tanda tangan itu Itu pertama Yang kedua Corak kepemimpinan Pak Jokowi itu Menunjukkan dia itu Menghilangkan partisipasi publik Seperti terlihat Dalam undang-undang Cipta kerja ya Yang Yang kelihatannya diabrikkan Untuk kepentingan para pemodal investor Terjadi penolakan yang luas Itu menunjukkan Aspirasi rakyat Gak ditampung Dalam undang-undang Cipta kerja itu Dan demonstrasi Dimana-mana ya Jadi ini Kenapa ada demonstrasi Dimana-mana Karena ruang-ruang publik Itu gak dibuka oleh Pak Jokowi ya Percakapan intelektual Di masyarakat Tentang Undang-undang cipta kerja itu Kemudian Disahkan begitu saja Tentu mengecewakan rakyat Itulah Ciri dari Pak Jokowi Kepemimpinannya yang selalu Apa Top down ya Dan Selalu menghilangkan Memundurkan demokrasi Karena Rakyat tidak disertakan Sejak awal Gak ada Kayaknya takut Kalau harus bertarung Secara konseptual ya Oleh rakyatnya sendiri Itu kanan ya Pemimpin takut sama Pikiran-pikiran rakyatnya sendiri Yang sangat kritis ya Padahal untuk kebaikan bersama Kalau kata Rasulullah Musyawarahkanlah Nanti kalau orang yang suka Bermusyawarah Itu gak akan menyesal Dan tampaknya Musyawarah itu Gak pernah dilakukan ya Mungkin Dilakukan ya Sekedar mengundang Narasumber-narasumber Di DPR Gitu misalnya kan Tetapi Partisipasi publik Di 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 luar Parlemen Itu kan gak terjadi Itu Ini kelihatan dari Dari Apa Serangan-serangan Yang keras ya Dari para Civil society Atau para Intelektual Yang berjiwa Merdeka Yang Yang belum Terkooptasi Yang bukan Bukan istilah Gustiul Itu bukan Intelektual Tukang ya Yang dibayar Untuk menyenangkan Pemesan Dari proyek itu Kan gitu ya Mungkin ini awalnya Asal-asal muasanya Dari satu Ada gium Bukan ada gium ya Dari satu Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yang Memposisikan Jokowi Itu sebagai Petugas Partai Menurut Civil society Kalau menjadi Petugas Partai Dia akan Mengabdi Kepada Partai Meskipun Dia seorang Presiden Dan mengabdi Kepada kelompok-kelompok Yang Linkage Yang terkait Dengan Partai itu Jadi Dia akan Mengabdi Kepada Karena Dia Petugas Partai Dia akan Mengabdi Kepada Kelompok-kelompok Atau grup-grup Yang Yang Masih terkait Dengan PDIP Jadi kelompok Yang elite Yang khusus Dan tidak untuk Kelompok Semua masyarakat Kelompok di Indonesia Harusnya dia Bukan Petugas Partai Petugas Rakyat Mungkin Kalau istilahnya Siapa itu Laku Siapa Orang PDIP Orang Nasdeb Itu Kesalahan Semacam Konseptual Petugas Partai Harusnya Petugas Rakyat Sehingga Dia Punya Secara Konseptual Punya Pulang-pulang Untuk Menjadi Seorang Negarawan Pada Level Ruang-ruang Imajinasinya Tapi Ketua Partai Petugas Partai Itu Otomatis Pak Jokowi Karena Diposisikan Sejak awal Dideklar Oleh Ibu Mega Sebagai Petugas Partai Maka Dia Harus Menurut Pada Partai Bukan Menurut Pada Kepentingan Bangsa Yang Lebih Luas Tapi Menurut Keputusan Keputusan Atau Interes Atau Kepentingan Kelompok Tertentu Sesuai Dengan Kepentingan Dari Partai BDIP Yang Mempromosikan Joko Widodo Yaitu Sekedar Catatannya Presiden Kita Itu Memang Satu Presiden Yang Unik Yang Diturunkan Tuhan Penuh Dengan Kebohongan Kebohongan Janji-janji Kampanyenya Itu Tidak Tidak Begitu Cakap Dia Melaksanakan Janji-janji Kampanye Sehingga Kemudian Masyarakat Menjulukinya Sebagai The King Of Lift Service Misalnya Atau Azra Almarhum Menjulukinya Apa yang Diucapkan Jokowi Itu Tidak Bisa Dipegang Karena Tidak Sesuai Dengan Apa yang Akan Dikerjakannya Atau Kalau Majalah Tempu Memvisual Itu Seorang Jokowi Yang Sedang Mengadap Ke Arah Kanan Dan Ada Bayangan Siluet Warna Hitam Di cover Majalah Tempu Tapi Siluetnya Itu Kemudian Tidak Sesuai Dengan Bayangan Wajah Jokowi Yang Asli Karena Siluet Itu Hidungnya Panjang Yaitu Hidung Pinocchio Satu Simbolisasi Satu Kritik Yang Tajam Dan Sangat Apa ya Sangat Indah Dari Majalah Tempu Untuk Menunjukkan Bahwa Pak Jokowi Itu Seperti Pinocchio Yang Dikenal Sebagai Satu Legenda Di Masyarakat Itali Dan Kemudian Menjadi Cerita Anak-anak Di Dunia Supaya Pesan Moralnya Anda Jangan Membiasakan Kebohongan Karena Setiap Kebohongan Yang Dikeluarkan Oleh Pinocchio Dia Akan Membuat Hidung Panjang Semakin Banyak Pohong Semakin Panjang Itulah Moral Dari Cerita Pinocchio Supaya Anak-anak Di Dunia Itu Dibiasakan Untuk Tidak Berbohong Dan Itulah Dengan Indah Dilukiskan Oleh Majalah Tempu Yang Kemudian Menghebohkan Dan Tidak Bisa Dibawa Ke ruang Pengadilan Yang Menggambarkan Bahwa Siluet Atau Gambar Bayangan Pak Jokowi Adalah Seorang Pinocchio Patung Kayu Yang Berhidung Panjang Udah ya Saya mau tidur Siang dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Masjid Nam Suhada Lagi Dikunjungi Sama Ketua Hilmi Modal Awalnya Berapa Pak Yudi Pramuko 750 Rupiah Jadi Ini 500 Jutaan Barang Masya Allah Tuh Udah Pakai keramik Granit Tuh Kayak Marmer Masya Allah Sampai Kita Kesini Masjid Tenam Suhada Ngapa Namanya Masjid Tenam Suhada Pak Yudi Kita Mendokumentasikan Perjuangan Da'wah Nama Anak Muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh Sama orang jahat Di Kilometer 50 Itu kan Simbol Apa Memperjuangan Da'wah Itu Kita harus Memberikan Segalanya Untuk Islam Masya Allah Dan Nama Anak Muda Itulah Yang sudah Memberikan Segalanya Untuk Islam Masya Allah Apa Nanti Nama Pemuda Itu Ada Juga Disini Mungkin Diterahkan Mungkin Nama 6 Suhada 6 Suhada Dipasang Disini 6 Suhada Bip Ali Apa yang dikomentarin Dari ini Semua Bip Ali Masya Allah Luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen Ternyata bisa Bisa Kerim Dengan Masuk Satu gang Kecil Tapi Bapak Ini luar biasa Kecil Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat Paling tua Tertua Di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Dari paru Saya laporkan Dari lapangan ini Langsung Dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam Dalam Lihat Tuh Lihat tuh Masjidnya Tuh Imamnya Malam Malam Masya Allah Masih kurang nih Atapnya Katanya Transfer aja Tukang donat Tukang donat Tukang donat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati